Oke selamat sore ya untuk teman-teman kelas 3E Kembali lagi kita hari ini kuliah bisnis digital dan teknologi keuangan Jadi melanjutkan pertemuan dari kuliah sebelumnya ya Jadi hari ini kita membahas materi tentang fintech yang bergerak di platform digital payment atau pembayaran digital Jadi materi belajar hari ini itu adalah materi-materi dari video pembelajaran yang sudah dilakukan oleh kelas-kelas sebelumnya ya Oke jadi yang presentasi hari ini adalah Ayu Septiani dan Adi Wianyana ya Jadi yang pertama presentasi nanti Ayu, setelah itu baru Adi gitu ya Oke silahkan Ayu Septiani bisa mulai presentasi materinya Baik Pak Oke nanti teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan nanti saat Ayu dan Adi presentasi itu bisa langsung bertanya ya Biar tidak terlupa dan langsung dijawab gitu Oke silahkan ya Ayu ya Iya Pak Oke sudah terlihat Ayu silahkan bisa dimulai ya Baik Pak Baik terima kasih atas waktunya Saya akan presentasikan salah satu payment digital Platform dari payment digital yaitu dana Jadi yang pertama yaitu pengertian dana Dana adalah salah satu payment digital yang dapat memudahkan kita melakukan transaksi apapun Dengan praktis mulai dari pembayaran tagihan, transaksi barcode scan hingga e-commerce Lalu dengan kita menggunakan aplikasi dana ini Transaksi yang kita lakukan akan dijamin aman dan juga lebih nyaman Karena dana memiliki layanan yang terlengkap seperti kemudahan untuk transaksi, kirim uang, pemberian pulsa, bayar tagihan, dan transaksi e-commerce Lalu yang kedua yaitu dana memiliki sistem tercanggih Dana dibangun dengan teknologi keamanan kelas dunia dengan sistem jaringan yang diawasi 24 jam Dan juga yang ketiga yaitu dana memiliki keamanan yang terjamin Jadi dana menjamin 100% keamanannya dengan garansi uang kembali Ada pun keamanan dari dana dompet digital ini Yang pertama yaitu terdapat kode PIN dan OTP Transaksi yang kita lakukan akan lebih aman dengan kode PIN dan OTP Kode PIN itu digunakan untuk verifikasi identitas kita saat pertama kali pembuatan akun dana Lalu kode OTP adalah kode yang dikirimkan melalui SMS untuk melakukan verifikasi dana, akun dana kita Lalu yang kedua yaitu ada kode QR Dinamis Jadi kode QR Dinamis ini memudahkan kita melakukan pembayaran dengan saldo dana dan kartu bank Agar lebih cepat dan juga lebih aman Lalu yang ketiga yaitu garansi 100% Jadi saldo dan alat pembayaran yang tersimpan akan dijamin 100% keamanannya Dan yang terakhir yaitu sistem keamanan Transaksi akan lebih aman yang dilengkapi dengan sistem keamanan tercanggih dan terpercaya Yang diberikan oleh aplikasi dana Lalu ada beberapa promo juga yang ada di aplikasi dana ini Yang sudah bekerja sama dengan beberapa merchant Yang bekerja sama dengan beberapa merchant dana seperti ini Beberapa merchant Baik, saya akan lanjut ke produk dan fitur yang ada pada dana Oke, sebelum Mayu menjelaskan saya bantu pengantarnya ya Jadi sama seperti di kelas sebelumnya Kita harus memahami bahwa di era sekarang itu Ekosistem bisnis digital itu semakin berkembang ya Jadi kalau kita baca literatur atau hasil artikel-artikel yang ada di internet Internet itu menyatakan bahwa fintech yang bergerak di pembayaran digital Ingat ini dompet digital ya bukan uang digital Karena itu konsepnya berbeda Uang digital itu ada lagi Ini dompet digital artinya memindahkan uang fisik kita ke dalam sebuah dompet digital Untuk pembayaran atau transaksi digital ya Jadi ini bukan uang digital Tapi dompet digital gitu Jadi awal mulanya fintech yang bergerak di digital payment itu dibuat untuk Membantu peningkatan dari ekosistem perdagangan elektronik atau e-commerce gitu Kalau kita dulu tahu itu ada perusahaan namanya Paypal ya Bisa dikatakan dia pionir dari pembayaran digital ini Jadi mereka berpendapat bahwa kalau kita belanja secara elektronik Maka pembayarannya juga itu bisa dilakukan secara elektronik Maka muncullah ide dompet digital ini Artinya kita nggak perlu lagi melakukan pembayaran dengan ke Alfamart Atau ke Indomaret atau transfer bank Kalau kita sudah punya pembayaran digital Dan sekarang beberapa e-commerce itu kan sudah buat pembayaran digital sendiri ya Misalkan Shopee Pay dan seterusnya Atau mereka bekerja sama juga dengan pembayaran digital Untuk berbelanja di e-commerce mereka gitu Jadi kenapa bisa ada fintech yang bergerak di pembayaran digital Itu tujuannya untuk mendukung ekosistem dari bisnis digital Salah satunya adalah e-commerce gitu Oke sampai di sini teman-temannya ada pertanyaan dulu Sebelum Ayu jelaskan cara kerja dan fitur yang ada di dana ini Ada apa? Belum oke jadi ini dompet digital ya bukan uang digital Jadi berbeda Jadi kalau dompet digital itu kita harus top up saldunya ya Agar dompet kita yang digital ini berisi uang gitu Baru deh kita bisa belanja gitu Oke silahkan Ayu lanjutkan Baik saya akan melanjutkan ke produk dan fitur yang ada pada aplikasi dana Jadi pertama produk dan fitur yang tersedia pada dana itu dana premium Jika di sini dijelaskan bagaimana cara kerja Cara kita untuk upgrade ke dana premium tersebut Di sini sudah dijelaskan yang penting kita sudah menyiapkan EKTP Dan juga foto yang dipastikan wajah kita terlihat jelas Agar lebih mudah tersubmit Dan juga jika kita mengupgrade ke dana premium ini Kita akan mendapatkan cashback yang lebih besar dari akun dana yang biasanya Yang tidak premium Lalu jika kita menggunakan dana premium Batas top upnya itu bisa sampai 10 juta Jika kita menggunakan dana yang biasa hanya sampai 2 juta Dan juga kita bisa melakukan tarik tunai Jika kita menggunakan dana premium tersebut Lalu saya akan melanjut ke top up atau isi saldo Jadi top up atau isi saldo ini Di berikut juga sudah dijelaskan caranya Untuk top up dan isi saldo pada dana Kita bisa menggunakan kartu debit Transfer bank dan juga agen Jadi khusus untuk transfer bank Kita bisa top up minimal itu 10 ribu Jika kita menggunakan agen seperti Alfamart atau Indomaret itu Kita hanya bisa top up minimal 50 ribu Seperti itu Lalu Fitur dan produk dan fitur yang tersedia di dana itu Juga ada kirim dan minta dana Jadi untuk kirim dana ini Pengguna Berikut dijelaskan Jadi Untuk kirim dana ini Pengguna dana bisa mengirimkan uang dengan memindai Memindai kode QR akun dana penerima Bisa juga mengirimkan uang dengan nomor telepon dari si penerima Dan mengirimkan ke rekening bank Atau juga melalui tautan di media sosial seperti itu Dan untuk minta dana Kita juga pengguna dapat mengajukan permintaan sejumlah saldo kepada pengguna lainnya Dengan memindai kode QR atau tautan ke media sosial Seperti yang sudah dijelaskan disini Di contoh ini kita menggunakan tautan ke media sosial seperti link via chat Seperti itu Pak Sekian yang bisa saya jelaskan Dari produk dan fitur yang ada di dana Oke, ayo punya akun dana Punya Pak Oh, tapi akun biasanya ya bukan premium Iya, akun biasa Oke, berarti sudah pernah menggunakan Yang lain ada yang punya akun dana? Ada yang pakai akun dana? Enggak Pak Oh, enggak ya, oke Jadi kalau di ekosistem dari bisnis fintech yang pembayaran digital ini Ada tiga kelompok ya yang terlibat Pertama itu adalah pengguna Artinya ayu atau pengguna publik lain yang menginstal aplikasi dan top up saldo gitu Kemudian adalah pengelola fintechnya sendiri Yaitu pengelola dana sendiri ya Yaitu PT apa Kalau enggak salah itu bisa dilihat di bawah website-nya Pengembang dana Kemudian merchant terakhir Jadi ada tiga kelompok Merchant itu toko ya yang bekerja sama dengan pembayaran digital Jadi kalau tokonya itu enggak bekerja sama dengan dana Maka teman-teman di sini enggak akan bisa bayar Kalau belanja dengan menggunakan dana Kalau mereka menggunakan yang lain Misalkan ya teman-teman harus install aplikasi itu Untuk melakukan pembayaran di merchant itu gitu Jadi kalau kita mau tahu Apa namanya Merchant-merchant apa aja yang bekerja sama Itu biasanya di dalam aplikasi itu sudah terlihat Atau di website-nya itu kita bisa cek Jadi cara kerja ini itu ya sama seperti kita punya dompet ya Jadi kita kan harus punya dompetnya Maka kita harus install aplikasinya Bisa dana, bisa OVO, bisa link aja Bisa yang lain dan seterusnya Atau semua juga di install juga bisa ya Karena tergantung dengan promo Kalau sekarang kan generasi muda itu makan Bukan didasarkan pada ininya ya Seleranya ya Tapi di cek dulu Mana ada promo di dompet digitalnya Maka mereka akan makan sesuai dengan promo itu gitu ya Ada cashback Makanya yang ada cashbacknya gitu Itu gak salah juga sih Nah jadi install dulu Verifikasi dulu Kemudian masukkan KTP agar ini ya Agar jelas ya Kemudian nanti ada link untuk verifikasi Setelah itu login Biasanya kalau login itu kita pakai kode PIN ya Kemudian nanti kalau mau bayar juga ada kode PIN Atau kalau mau verifikasi dua tahap itu nanti ada OTP yang akan dikirimkan Ya jadi tujuannya agar proses transaksinya aman ya Dan memastikan bahwa yang pemilik akunnya lah yang berbelanja bukan orang lain Makanya tadi proses keamanannya dana kan agak ribet ya Ada kode PIN, kode OTP, QR dinamis Kemudian ada garansi dan sistem keamanan Ya itu tujuannya untuk menjaga uang kita sih sebenarnya Oke Jadi itulah alasan kenapa dompet digital itu punya sistem keamanan yang agak ribet gitu Nah kemudian setelah kita top up Kalau akun biasa itu maksimal saldunya adalah 2 juta Kalau akun premium itu maksimal saldunya adalah 10 juta Jadi setelah kita top up baru dah kita bisa belanja Jadi fintech yang bergerak di digital payment ini Mereka akan dapat untung kalau semakin banyak yang berbelanja dengan produk dompet digital mereka gitu Sampai disini ada yang bertanya terkait cara kerja dulu Ada yang bertanya? Mau ada yang bertanya pak? Ya silahkan Dhani Indrawan Jadi itu kalau misalkan kita mau pakai premium kita bayar lagi pak ya? Nah silahkan ayu bisa dijawab gak pertanyaan Dhani? Biasanya kan kalau di aplikasi lain Karena saya tidak top up ke akun premium Jadi saya kurang tahu pak dikenakan dana atau tidak Tapi biasanya kalau aplikasi lain itu Dia dikenakan dana untuk upgrade-nya ke premiumnya Seperti itu pak Mungkin ada tapi saya tidak tahu nominalnya itu berapa Ya sebenarnya pertanyaan Dhani menarik ya Misalkan kenapa sih fintech digital payment itu harus membagi dua usernya itu menjadi dua kelompok Satu kelompok yang akun biasa gitu Satu lagi akun premium gitu ya Nah ini juga masih menjadi perdebatan sih diantara teman-teman semua Yang bergerak di sistem digital gitu ya Kenapa sih harus dibagi, kenapa gak sama gitu Tapi kan itu sebenarnya segmentasi pasar ya Untuk agar marketing dari dompet digital itu lebih mengena Misalkan kalau yang akun premium Dia sampai bisa transfer atau narik dana Atau saldunya bisa sampai 10 juta Sehingga kemungkinan dia untuk bisa berbelanja itu jauh lebih besar Sehingga promo-promonya nanti mungkin yang premium juga ya Produknya premium, mungkin kulinernya yang premium dan seterusnya gitu Jadi kalau kenapa dibagi sebenarnya untuk memudahkan segmentasi dari marketingnya Jadi marketingnya bisa lebih fokus Mana yang ingin premium, mana yang biasa gitu ya Nah kemudian jujur saya juga pribadi belum pernah upgrade ke akun yang premium ya Karena kan sesuai kebutuhan juga kan kita mau upgrade akunnya Tapi pengalaman saya di beberapa bisnis digital seperti ini Misalkan di TV digital ya Seperti mungkin teman-teman yang disini ada yang pakai Mola TV Ada yang pakai Netflix, ada mungkin Spotify gitu ya Kalau kita ingin dapat fitur atau pelayanan yang lebih gitu Misalnya kalau kita pakai Mola TV terus mau nonton Liga Inggris Kita kan harus langganan ya Artinya kita harus mengupgrade akun kita dengan menggunakan sejumlah uang gitu Jadi itulah keuntungan, salah satu keuntungan dari akun-akun Ah sorry, bisnis-bisnis yang bergelak di sistem seperti ini Kalau di link aja mereka harus ke Grabari untuk upgrade ke akun full service Nah saya nggak tahu di sana apakah ada biaya atau tidak Tapi setahu saya ketika seorang user itu akan melakukan peningkatan atau upgrade akun Maka ada potensi keuntungan yang bisa didapatkan oleh fintech Bisa jadi dengan finansial mereka harus bayar Atau mereka akan mendapatkan kompensasi yang lain gitu Jadi memang di sini kita belum punya pengalaman untuk upgrade akun ke premium ya Dan ini khusus untuk dompet digital ya Tapi dari pengalaman di industri yang sejenis Ya user itu harus mengeluarkan uang gitu Tapi saya nggak bilang bahwa di dana harus mengeluarkan uang ya Karena sama sekali saya nggak tahu Tapi kalau di akun seperti Spotify, Mola TV itu kan kita harus berlangganan gitu Jadi mungkin ada sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh user untuk upgrade akun gitu Itu ya Dania, semoga membantu ya Baik Pak, terima kasih Pak Oke, ada lagi yang lain? Oke, ayo bisa dilihatkan nggak merchant-merchant atau toko yang bekerja sama dengan dana? Ya bisa Pak Nah itu kan ada promo ya Mungkin promonya khusus yang premium sama yang biasa itu beda gitu Nah itu ya partnernya Itu ada di bank itu mungkin untuk top up Bisa pakai transfer bank itu Kemudian kalau KFC, Hawkband dan seterusnya itu adalah merchantnya yang bisa bekerja sama dengan dana gitu Jadi ketika kalian bisa belanja di KFC kemudian ingin bayar pakai dana itu bisa Kalau ada promo ya bisa dapat cashback atau dapat yang lain gitu Jadi sebelum install aplikasi payment digital harus dicek dulu merchantnya apakah itu memang ada di kota kita gitu Kalau di Singaraja kayaknya pembayaran dengan dompet digital itu sebenarnya sudah ada Tapi belum banyak ya merchant yang memakai gitu, hanya beberapa aja Memang sebenarnya kalau pembayaran digital ini kan lebih cocok digunakan di kota besar ya Seperti Jakarta, Surabaya yang hampir semua merchant yang diajak partner itu ada di sana gitu Kalau di Singaraja kan ya kebanyakan orang masih berbelanja di pasar tradisional dan belum ada yang ke supermarket gitu Kalau di kota besar itu kan mereka biasanya akan ke supermarket ya Ke mall sekalian belanja bulanan kemudian hangout gitu Kalau di Singaraja kan masih pasar tradisional gitu Jadi belum ekosistemnya belum banyak Sudah ada sih di Singaraja tapi merchantnya belum banyak gitu Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Lagi? Oke, kalau tidak ada nanti bisa dibaca ya Teman-teman yang mau tertarik dengan pembayaran digital itu ada di atasnya itu ada menu frequently asked question Itu bisa dibaca Kemudian juga ada blog Bisa di klik nggak blog itu Ayo? Blog itu isinya informasi tentang pembayaran digital Misalkan berita tentang aktivitasnya dana atau aturan apa yang terkait dengan pembayaran digital Kemudian kalau mau tahu promo itu ada klik promo menunya dan kalau mau tahu tentang lawangan kerja di ekosistem payment digital itu klik karir gitu Oke, saya rasa sudah ya Ayo penjelasan dari dana ya Ya terima kasih banyak ya Ayo sudah presentasi dana Jadi pembayaran digital ini cukup mudah dipahami ya Karena teman-teman semua di sini sudah pernah berbelanja Cuma yang susah nanti kan misalkan kalau top up gitu ya Karena kan dompet digital itu top upnya beda-beda Tapi kalau bayar dia kan bisa langsung aktifkan kamera Scan itu aja ya QR kode yang ada di pedagangnya itu Kemudian langsung membayar Dan menariknya kalau ada pembayaran digital ini Kita nggak akan mungkin menerima kembalian dalam bentuk permen ya Jadi kita pasti akan membayar bentuk uang pas gitu Nggak mungkin dapat kembalian berupa permen gitu Oke, terima kasih Ayo ya Sudah presentasi dana Bisa ditutup presentasinya Sekarang kita lanjutkan ke Adi Wianyana ya Terima kasih Ayo ya Sipak, sekian presentasi dari saya Terima kasih Oke, terima kasih Ayo Sekarang giliran Adi Wianyana ya Adi bisa presentasikan Apa sudah terlihat Pak ya Sudah, oh ini pakai ponsel ya Iya Pak, saya ntar kebetulan saya ada akunnya Jadi sebentar mungkin Oh ada akunnya Tapi kelihatan nggak nanti saldonya Sebenarnya saldonya nol Pak, jadi nggak apa-apa Oh ya, oh berarti abis belanja ya Oke, silakan Adi bisa dijelaskan ya Baik, terima kasih atas waktunya Perkenalkan nama saya Mada Adi Wianyana Jadi disini saya akan presentasikan materi mengenai digital payment Atau pembayaran digital yang bernama OVO Namun sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu digital payment Jadi digital payment itu adalah sistem pembayaran menggunakan fasilitas internet sebagai saran perantara Sekarang ini sudah cukup banyak digital payment yang berasal dari Indonesia Untuk memfasilitasi kita bertransaksi di berbagai merchant Sebut saja OVO yang bekerja sama dengan Tokopedia Shopee Pay yang merupakan digital payment dari merchant Shopee Ada pula T-Cash yang berubah nama menjadi D-Link AJA Yang merupakan digital payment dari Telkomsel Ada juga GoPay yang merupakan digital payment dari Gojek Dan yang lainnya Lalu apa keuntungan dari kita menggunakan digital payment Itu adalah yang pertama Bertransaksi itu sangat mudah Bahkan tanpa keluar dari rumah Jadi ini sangat cocok di saat di kala pandemi seperti ini Kan kita tuh gak boleh tuh keluar-keluar terlalu jauh mungkin atau gimana Jadi ini bisa sangat membantu untuk melakukan transaksi Kemudian yang kedua Lebih efektif dan efisien Kemudian yang ketiga Terhindar dari uang palsu Lalu yang keempat itu ada yang namanya cashback atau bonus Kemudian yang kelima itu keamanan terjaga Nah saya menaruh poin keamanan ini di poin terakhir Itu karena sejujurnya digital payment ini cukup menakutkan Menakutkan di sini bukan berarti berbahaya Hanya saja kita sebagai pemakai dari digital payment ini harus sadar dan tetap waspada Karena digital payment ini merupakan dompet berbasis internet Jadi privasi dan data kita juga harus kita amankan dengan sangat baik Oke saya potong disana itu menarik katanya Adi Sekarang saya tanya pengalamannya Adi ya Mau nama saya potong Adi kalau punya akun OVO Setelah berbelanja itu logout dari akunnya gak apa didiamkan? Kalau saya tidak Pak Oh berarti tetap Nanti buka OVO langsung kelihatan saldonya ya Kalau di OVO itu Kalau kita login kita akan disuruh masukin pinnya kita Pak Nah itu berarti kan setelah belanja Adi gak logout ya Enggak Pak Oh iya oke Tapi nanti setelah masuk Meskipun gak logout tetap mintapin ya Iya dia bakalan tetap mintapin Kemudian kalau HPnya itu ada biometrik sistem Dia bakal minta sedik jarinya kita Pak Oh iya itu sistem keamanan dompet digital ya Berbeda misalkan dengan akun media sosial Contohnya Instagram Kalau teman-teman setelah selesai main Instagram itu Kalau di close lagi kan Kalau kita buka Instagram kan langsung login ke akun kita ya Jadi gak ada permintaan untuk pin Gak ada permintaan untuk sidik jari Biometrik dan seterusnya Tapi kalau dompet digital Meskipun kita keluar dari aplikasi Tanpa logout Nanti kalau masuk diminta login lagi Nah itu salah satu contoh Keamanan yang membedakan dia dengan aplikasi yang lain gitu Oke silahkan Adi lanjutkan Baik jadi umumnya pada awal registrasi pembuatan akun digital payment ini Jadi ini bersifat umum tidak mencakup hanya OVO atau dana saja atau yang lainnya Jadi nanti kita akan diwajibkan untuk memasukkan nomor HP terlebih dahulu Nah nomor HP tersebut digunakan untuk pihak dari digital payment ini Agar dapat menirimkan kode OTP atau yang dinamakan itu on-time password Untuk memverifikasi data diri kita Setelah itu kita akan disuruh memasukkan beberapa data diri Dan di akhir umumnya kita akan disuruh membuat pin Pin ini akan digunakan sebagai Nanti jika kita bertransaksi kita akan disuruh memasukkan pin tersebut Kemudian di saat kita ingin masuk ke aplikasi dompet digital ini Kita juga akan disuruh memasukkan pin tersebut Jadi karena digital payment ini menggunakan internet Nah privasi itu sangat penting Sehingga para-para developer digital payment ini akan memberikan keamanan berlapis Agar uang kita itu terjamin keamanannya Kemudian jadi disini saya mempunyai saran untuk teman-teman semuanya Terutama teman-teman yang ingin menggunakan dompet digital ini Terutama bagi pengguna Android Nah kenapa Android itu? Karena Android merupakan sistem operasi terbuka dan bisa diubah-ubah Jadi penyerangan malware itu lebih mudah ke Android Jadi saran saya itu adalah sebelum kalian menginstall dompet digital ini Nah yang pertama pastikan semua aplikasi yang kalian install itu Di install melalui Google Play Store atau toko-toko yang sudah terjamin keamanannya Lalu yang kedua jangan membuka situs yang berbahaya Karena umumnya situs yang berbahaya itu memiliki iklan pop-up yang menyimpan malware Lalu yang ketiga jangan mengklik link apapun dari SMS atau Gmail dari orang yang tidak dikenal Lalu yang keempat kalau di Android itu jika kita ingin menikmati fitur bebasnya Jadi kita itu harus mengerut Android kalian Tapi diusahakan untuk tidak mengerut Android itu agar keamanan dari Android itu tetap terjaga Nah itu saran dari saya jika kalian ingin menggunakan dompet digital di Android Ya itu saran dari Adi ya Oke itu punya pengalaman juga itu saya dapat link misalkan promo Shopee gitu ya Tapi itu linknya dari SMS Kalau kita begitu kita tuh diminta untuk memasukkan Tapi kita nggak dimasukkan ke aplikasinya ya Biasanya kalau link yang resmi itu kan kalau kita klik itu kita masuk ke aplikasinya Tapi ini masuk ke sebuah website gitu Memang tampilannya sama persis seperti Shopee kita disuruh masukkan username dan password untuk login ke Shopee Nah itu hati-hati teman-teman Kalau teman-teman udah login ke Shopee biasanya kalau kita klik link yang benar Dia akan diarahkan langsung ke aplikasi Shopee yang resmi gitu Jadi jangan asal masukkan username dan password ya dia Termasuk juga username dan password atau pin untuk dompet digital ini Jadi berbelanjalah langsung di aplikasinya Jangan tergoda dengan link-link yang atau tautan yang dikirimkan via WhatsApp Atau email atau SMS gitu Jadi kita akan berbelanja langsung dari aplikasinya gitu Oke informasi yang bagus ya Adi terima kasih Ya jadi selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi digital payment yang bernama OVO Jadi apa itu OVO? Jadi OVO itu merupakan layanan keuangan digital asal Indonesia yang permudah pengguna untuk bertransaksi di berbagai merchant Jadi menurut Wikipedia saat ini OVO termasuk unicorn yang bernilai sekitar 2,9 miliar dolar pada Oktober 2019 Nah sebelum teman-teman itu salah paham arti unicorn Itu unicorn adalah perusahaan rintisan milik swasta yang nilai kapitalisasinya lebih dari 1 miliar dolar Jadi unicorn itu bukan kuda yang pelangi itu ya Kemudian OVO ini didirikan pada tanggal 25 September 2017 Kantor pusatnya itu berada di Jakarta Lalu pemiliknya itu ada Lipo Group, Softbank, Grab, dan Tokopedia Ada pun anak perusahaan itu bernama Teralight Jadi untuk di bagian Home itu dulu Kemudian kita akan masuk ke bagian Fitur Jadi di OVO ini OVO ini memiliki fitur itu di mana OVO sudah mendukung berbelanja tanpa uang fisik itu Sudah lebih dari 60 ribu outlet yang ada di Indonesia Kemudian OVO ini menjamin simple, instant, dan keamanan dalam bertransaksi Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya OVO Point Sebentar akan saya lanjutkan Sebentar akan saya jelaskan apa itu OVO Point Kemudian di OVO ini tentu ada deals atau promo-promo yang memberikan cashback yang sangat banyak atau cukup banyak Kemudian di OVO ini ada yang namanya OVO Premier OVO Premier ini merupakan klasifikasi dari jenis akun OVO Yang sebentar akan saya jelaskan Kemudian di OVO ini memiliki basis top up praktis di mana saja Bisa menggunakan transfer bank atau menggunakan agen-agen seperti Tokopedia, Grab, dan... Mungkin itu saja sih Kemudian di sini ada fitur bayar tagihan dan isi pulsa Jadi tagihan itu bisa berupa pembayaran listrik atau pembelian token listrik Pembayaran telepon atau pembayaran internet dan asuransi dan lain-lainnya Kemudian di sini ada fitur donasi yang sejujurnya juga saya tidak tahu itu apa Mungkin untuk membantu Kemudian ada OVO Invest Dan yang terakhir itu ada atur keuangan dengan tepat Bisa saya lanjutkan Pak Oke, jadi tadi Adi sempat menyinggung untuk donasi ya Jadi ada fitur kalau kita mau berdonasi beberapa Donasi itu kan artinya sumbangan ya bagi yang membutuhkan Jadi ada beberapa dompet digital itu yang bekerja sama dengan lembaga amal gitu Atau lembaga zakat gitu ya yang apa namanya penggunanya itu ingin berdonasi Bisa melalui dompet digitalnya Oke, kemudian ada yang investasi jadi ada fitur investasi Cuma karena saya tidak pakai OVO jadi saya belum sempat pakai fitur investasi itu ya Jadi memang mungkin ada fitur untuk pengguna OVO itu melakukan investasi juga Itu kan tulisannya mulai berinvestasi dan dipatgandakan asetmu ya Tapi karena saya belum pernah pakai Mungkin itu fitur untuk membeli produk-produk investasi gitu Oke, silakan lanjutkan Adi Baik, untuk selanjutnya itu di tentang OVO Jadi OVO itu menjamin kemudahan dalam bertransaksi pembayaran Untuk segala kebutuhan di berbagai merchant Kemudian di OVO itu ada yang namanya OVO Point Dimana itu merupakan loyalty reward yang diproles pengguna OVO Setiap bertransaksi di berbagai merchant rekanan OVO Dan dapat digunakan kembali sebagai alat pembayaran di seluruh merchant Jadi satu OVO Point itu merupakan satu rupiah Jadi di akun OVO ini terdapat dua jenis saldo Yaitu saldo OVO Cash dan OVO Point Untuk perbedaannya itu mudah Jadi saldo OVO Cash itu merupakan uang yang kalian transfer ke OVO tersebut Lalu kalian simpan Jadi sebenarnya itu uang cash itu adalah merupakan uang fisik yang kalian taruh di dompet digital itu Kemudian OVO Point ini OVO Point ini merupakan nilai-nilai dari cashback yang kalian dapatkan setelah kalian bertransaksi di berbagai merchant Kemudian ada jenis akun OVO Jadi ada yang pertama itu OVO Club Lalu yang kedua itu ada OVO Premier OVO Club ini umumnya sama seperti pembagian akun-akun di dompet digital yang lain Itu kalau di OVO Club itu akun yang biasa Jadi saldo OVO Cashnya itu hanya dapat menyimpan 2 juta rupiah Lalu di OVO Club itu tidak bisa melakukan transfer ke bank atau ke sesama OVO Lalu di OVO Premier itu saldo OVO Cashnya bisa kita simpan hingga 10 juta Dan kita bisa transfer ke semua bank itu tidak gratis Tapi ada biaya adminnya sebesar 2.500 Dan kalau kita ingin transfer uang ke sesama OVO itu baru gratis Bisa saya lanjutkan Pak? Oke ini menarik ya ada OVO Point ya Jadi kalau Adi belanja menggunakan OVO itu dapat cashback dan juga dapat OVO Point berarti gitu ya? Enggak Pak Jadi cashbacknya itu otomatis langsung masuk ke OVO Point Oh berarti kalau cashbacknya 30% nanti langsung diubah jadi OVO Point gitu ya? Iya Pak Oh berarti Point itu juga bisa kita kumpulkan dan bisa dipakai belanja juga? Iya kalau OVO Point itu bisa dipakai belanja bisa juga dipakai untuk beli-beli pulsa mungkin atau beli apa Tapi untuk OVO Point itu tidak bisa ditransfer ke akun OVO atau ke berbagai bank Berarti nanti di user interface aplikasinya itu ada kelihatan berapa uang fisik kita sama berapa OVO Point kita gitu ya? Iya Pak nanti dipisahkan Oh ya oke oke Ya soalnya saya bingung nanti ada OVO Point itu ya? Kalau di dana tadi tidak ada ya? Kalau di dana itu tidak ada dana point Ya tapi ini kan memang fitur yang dikembangkan dari manajemen sendiri ya? Dan kita kan user hanya menggunakan gitu Oke silahkan lanjutkan Di Baik kita ke how to top up Jadi di OVO ini terdapat cara-cara top up itu melalui bank dimana disini sudah cukup banyak bank-bank yang dapat mentransfer uangnya ke OVO itu sendiri Seperti BCA, Mandiri, BMI, atau yang lain-lain Jadi kemudian ada juga cara top up itu melalui merchant dimana ada yang namanya OVO Boat Kemudian yang kedua itu ada melalui Grab dan ada melalui Tokopedia Kalau setelah saya jadi cara top up melalui bank itu dikenakan biaya admin sebesar 1000 rupiah Lalu kalau di top up melalui merchant itu Kalau di OVO Boat itu kita digratiskan biaya admin Tapi jika melalui Grab kita akan dikenakan biaya admin sebesar 1500 Kemudian jika di Tokopedia kita akan dikenakan biaya admin sebesar 2500 Nah jadi itu cara top upnya Bisa saya lanjutkan Pak Ya silakan Di Jadi yang terakhir itu ada di Term and Condition Nah jadi cara registrasi atau pembuatan akun dari OVO ini itu gampang Jadi nanti kita akan disuruh untuk memasukkan nomor HP Kemudian kita siapkan beberapa data diri Kita lalu dimasukkan ke aplikasi OVO tersebut Kemudian yang terakhir OVO akan meminta kita untuk membuat pin yang digunakan untuk bertransaksi dan login ke aplikasi itu Jadi Jadi kemudian selanjutnya di klasifikasi akun OVO itu sudah saya jelaskan tadi Ada OVO Club dan OVO Premier Nah untuk cara upgrade akun OVO ke OVO Premier ini itu yang kita butuhkan hanya KTP dan beberapa data diri Jadi mungkin data dirinya itu yang lebih spesifik seperti nama orang tua gitu Jadinya yang lebih dalam Tapi untuk mengupgrade OVO Club ini menjadi OVO Premier itu gratis Jadi tidak ada biaya apapun Yang kita butuhkan hanya kartu identitas Foto kartu identitas Lalu foto selfie kita membawa kartu identitas Dan Ya itu aja Kemudian tadi di klasifikasi saldo OVO juga sudah saya jelaskan Itu ada OVO Cash dan OVO Point Nah jadi mungkin sekian Pak yang bisa saya jelaskan Pak Dari website OVO ini Ya terima kasih ya Adi Jadi Sudah lengkap sekali lah penjelasannya Jadi kita tahu juga bahwa Kalau kita mau upgrade akun dari akun OVO Club ke akun OVO Premier itu tidak perlu ini ya Tidak perlu biaya gitu cukup KTP aja lagi Atau Iya Pak Dokumen yang lain gitu ya Nah sekarang kira-kira kalau menurut Adi Keuntungan finansial dari fintech yang bergerak di digital payment ini Mereka dapat keuntungan itu dari mana? Keuntungan secara finansial kira-kira Nah sebenarnya saya juga masih bingung Pak Kenapa si digital payment ini tuh bisa ngasih cashback itu rupanya Ya oke Atau dia nggak rugi kayak gitu Saya juga awalnya gitu ya Setiap datang ke pusat perbelanjaan gitu selalu ada Misalkan kita beli minuman gitu ya Minuman yang misalnya yang kekinian gitu Ada dah selalu ada browser beli ini pakai dompet digital ini nanti akan dapat cashback 30% gitu ya Oke teman-teman yang lain gimana ada yang punya pengalaman dapat cashback nggak disini? Belum pernah Pak Belum pernah Dhani karena nggak pernah aja pakai dompet digital ya Belum pernah Pak Ya belum pernah Saya nggak pernah punya dompet digital Oke ya coba dicari Oke jadi yang pertama keuntungan Jadi namanya kalau perusahaan gitu ya membuat digital payment kan pasti mereka mengharapkan ada keuntungan juga ya Beda dengan crowdfunding yang berbasis donasi Karena memang dia lalu bisnisnya adalah murni untuk membantu gitu ya Nah jadi beberapa literatur itu yang pertama itu keuntungan finansial dari digital payment itu adalah dari sisi upgrade akun tadi Mungkin ada uang yang dibayarkan itu akan menjadi keuntungan finansial atau ketika proses ketika menggunakan upgrade akun itu harus ada biaya langganan mungkin atau ada biaya administrasi Nah itu akan menjadi keuntungan dari digital paymentnya Karena kita nggak pernah upgrade akun kita asumsikan bahwa ketika ada pelanggan yang upgrade akun dan ada sejumlah uang yang dikeluarkan maka itu akan menjadi keuntungan finansial dari ininya digital paymentnya ya Kemudian yang kedua keuntungan itu berasal dari biaya jasa Misalkan kita di dana atau OVO itu beli pulsa Rp50.000 itu kan biasanya harganya lebih mahal lagi Rp1.000 ya Iya nggak ya Kalau di OVO itu nominal Rp5.000, Rp10.000, Rp15.000 itu ada di adminnya Tapi kalau di atas itu nggak ada Di atas itu nggak ada di admin pak Ya jadi keuntungan kedua finansialnya itu mereka dapat dari biaya jasa Jadi kalau kita misalkan beli pulsa Rp10.000 bayarnya Rp11.000 maka Rp1.000 itu akan menjadi keuntungan dari digital paymentnya gitu Kemudian yang ketiga mereka dapat keuntungan finansial dari iklan ya Iklan yang ada di media sosial mereka atau iklan yang ada di website Yang tadi yang ayo itu kan ada promo tuh mungkin kan itu iklan dari partner mereka ya Atau merchant jadi mereka dapat juga keuntungan finansial dari iklan yang dipasang oleh ininya merchantnya Baik di aplikasi mereka di websitenya ataupun di akun sosial media mereka gitu Nah kemudian yang keempat keuntungan dari digital payment itu adalah dari ininya Dari cashback itu program-program cashback itu Awalnya kan kita melihat bahwa cashback itu mereka ngasih uang Tapi sejujurnya kalau kita lihat cashback itu kan pasti ada tiga kriteria ya Satu misalkan hanya untuk produk tertentu gitu Kemudian cashbacknya itu ada minimum pembelian Misalkan kalau kita belanja Rp200.000 di MACD baru dapat cashback 20% gitu Tapi kalau kita belajar Rp100.000 dengan UFU atau dana kita nggak dapat cashback gitu Dan yang ketiga biasanya cashback itu ambil periodenya Jadi kalau mereka buat program cashback pasti tentunya tetap menguntungkan dari merchant dan digital paymentnya ya Karena kan ada minimum pembelian tuh Jadi semakin minimum pembelian itu terpenuhi maka mereka juga akan tetap untung Meskipun mereka harus kasih cashback ke penggunanya Jadi coba cek deh teman-teman yang lihat promo cashback deh Pasti paling nggak ada tiga syarat tuh Misalkan ada produk tertentu Misalkan pembelian produk A Di MACD minimum pembelian Rp200.000 Periode sekian sampai sekian Itu akan dapat cashback gitu Jadi kenapa ada periode mereka akan berharap bahwa konsumen itu akan cenderung membeli produk mereka itu Pada rentang waktu itu Jadi pada rentang waktu itu produknya itu akan diasumsikan menjadi sangat laris gitu Jadi mereka pasti tetap untung gitu Itu ya di penjelasan tentang cashbacknya ya Terima kasih pak Ya kemudian yang terakhir itu Keuntungan finansial dari digital payment itu mereka dapat dari endapan bunga uang yang ditaruh di bank gitu Jadi kalau kita mau top up itu kan kita menyerahkan uang ya Misalnya kita top up Rp500.000 di Alphamart kan kita Misalkan bayar Rp500.000 gitu ya Rp2.000 nya itu punya Alphamart Rp500.000 nya itu kita perahkan ke digital payment nya Nah uang itu disimpan di bank Ini dari artikel yang saya baca ya Disimpan di bank Kemudian setiap bulan kan mereka akan dapat bunga ya Dari uang yang disimpan di bank itu Maka itu akan menjadi keuntungan finansial dari digital payment nya Jadi artinya digital payment ini akan dapat keuntungan jika Satu semakin banyak pengguna yang install aplikasi mereka Kemudian selalu top up, sering top up gitu Dan semakin sering belanja gitu Jadi memang dengan adanya digital payment ini Masyarakat jadi dalam tanda petik menjadi lebih konsumtif ya Karena harus top up, kemudian harus belanja Untuk mendapatkan cashback, untuk dapat promo Tapi di samping itu digital payment ini juga semakin mendapatkan keuntungan secara finansial Makanya di riset tentang marketing itu Disebutkan bahwa ekosistem digital payment itu lebih cocok untuk generasi muda Yang tinggal di kota-kota besar yang memang Apa namanya Sosialnya itu adalah Suka jalan-jalan misalkan hangout Kumpul bareng teman dan seterusnya gitu Jadi kalau di kota kecil misalkan Kalau di Singaraja, di kota-kota kecil yang lain ada di Bali gitu Jadi ekosistem digital payment nya ini belum cocok Karena satu, merchant nya yang bekerja sama masih terbatas Kemudian yang kedua, infrastruktur misalkan untuk top up itu terbatas dan seterusnya gitu Oke, Adi mau dijelaskan lagi ya, Adi mau dijelaskan lagi? Kalau gitu, saya mungkin bisa buka aplikasinya pak Oh iya silahkan Mungkin teman-teman atau saya yang gak pake OVO bisa liat aplikasinya ya Nah jadi Di saat kita masuk ke aplikasi OVO ini Kita akan dimintakin Pin yang sudah kita buat di awal pada saat registrasi Tapi karena HP yang saya gunakan itu ada pemindai sidik jarinya Jadi kita bisa menggunakan sidik jari tersebut untuk login ke aplikasi OVO Jadi tanpa masukkan pin langsung bisa masuk Nah ini contoh promonya itu langsung ada cashback untuk gamers weekend party Nah itu perhatikan tuh, cashback nya pasti ada periodenya kan 19 sampai 22 November tuh Jadi sebelum itu gak akan berlaku kan cashback nya Dan itu belinya di Unipin, Upoint, dan seterusnya Itu kenapa gak ada kodashop ya Biasanya ada juga kodashop Jadi gamers itu akan belanja Ya pokoknya item-item game gitu lah ya Itu di antara tanggal itu Jadi ya kalau gak ada minimum pembelian Pasti kriterianya adalah ada tanggal tuh Baru aplikasi udah dapet promo coba Kan gimana gak kita lihat terus ya kan Oke silahkan lanjutkan Di Ya jadi ini merupakan halaman depan dari OVO Nah pada bagian atas itu ada OVO Cash Yang kebetulan sebut saya itu 0 Kemudian ada OVO Point Dan itu sisa cashback yang masih ada di dompet digital saya Kemudian di bawahnya itu ada menu top up Di sana bisa kita Di sini kita bisa melakukan top up Dengan melakukan instant top up Kalau instant top up itu menggunakan kartu debit BCA Kemudian jika metode lain itu bisa menggunakan ATM atau transfer bank yang lain Selanjutnya itu ada menu transfer Dimana kita akan diberikan Di sini kita akan bisa transfer uang itu ke sama OVO atau rekening bank Kemudian itu ada transaksi terakhir Itu kenapa ada si Ronan itu di sana Iya Ronan waktu ini minta gini deh Pak Jadi di BRI nya dia tuh katanya pengen narik Tapi saldonya kurang dari 50 ribu Pak Jadi saya bantu lagi 10 ribu Rona Mantap Misahkan teman ayo Iya ya oke 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 terus Kemudian di menu history ini History itu transaksi-transaksi yang udah kita pernah lakuin di Menggunakan OVO ini Nah jadi kemudian di bawahnya itu ada menu PLN Dimana kita bisa membeli token listrik atau membayar cagihan listrik Kemudian di bagian pulsa Di sini kita bisa membeli pulsa ataupun paket data Nah seperti itu Kemudian Jadi lengkap ya operatornya ya Mau Telkomsel mau yang lain itu semua ada ya Iya lengkap Pak Kebetulan saya juga pakai Bayu Dan Bayu juga udah disupport sama OVO ini Oke ya 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 Oke Oke jadi itu tampilan ini Ada di sini atau OVO ya Tampilan OVO Oke Voucher game juga ada dan Oke lengkap lah Jadi teman-teman yang tertarik untuk Pakai pembayaran digital itu mungkin bisa install OVO atau dana atau yang lainnya itu juga bisa Jadi sangat membantu ya Jadi kalau teman kesusahan seperti Ronan tadi Kita bisa bantu dengan transfer gitu ya Oke terima kasih banyak Di untuk presentasinya ya Jadi cerita pengalaman ya Pengalaman tentang menggunakan dompet digital atau digital payment Jadi memang Sebenarnya kalau kita lihat literatur itu kan Bisnis digital itu harus didukung banyak infrastruktur ya Salah satunya adalah SDM misalkan kita yang menggunakan itu paham gitu Jadi sebelum teman-teman install aplikasi Jadi seperti yang dikatakan Adi tadi Baca frequently asked questionnya Baca about us-nya tentang kami itu siapa Mereka kemudian baca prosedurnya Apakah misalkan ada biaya yang harus kita keluarkan gitu Jadi hati-hati untuk menginstall aplikasi Karena dari hasil riset itu tidak semua pengguna itu akan membaca syarat dan ketentuan Ketika pertama kali menginstall gitu Misalkan teman-teman sekarang beli HP baru Seberapa banyak dari pembeli HP baru yang baca buku penunjuk penggunaan deh Saya yakin gak akan semua membaca kan Pasti langsung pakai HP-nya gitu Dengan asumsi bahwa saya udah bisa pakai gitu Tapi kan di fitur buku manual itu akan ada misalkan berapa minimal kita nge-chase gitu Misalkan charge HP-nya Kemudian HP itu harus diletakkan di mana Itu kan ada buku panduannya gitu kan Tapi gak semua baca Ya sama seperti aplikasi Seperti digital payment ini kan sensitive ya Karena ada uang kita Jadi harus dibaca benar-benar Misalkan kalau kita bayar itu ada biaya administrasi gak Kemudian kalau top up berapa Biaya administrasinya berapa Jadi itu harus dicermati Agar kita sebagai konsumen itu tidak merasa dirugikan gitu Oke terima kasih Hadi atas presentasinya ya Jadi tolong nanti di top up akun OVO-nya Nanti ketika Ronan perlu jadi bisa transfer gitu ya Ada pertanyaan dulu teman-teman di sini Terkait dengan digital payment Sebelum kita akhiri kuliahnya Puja gimana ada pertanyaan gak Puja? Puja ada ya? Tidak Pak Oke biasanya Puja yang bertanya ya Tapi mungkin Puja udah paham lah Jadi cara kerjanya sangat simpel Pengguna top up Kemudian belanja udah gitu aja Jadi gak seperti yang peer-to-peer lending tadi ya Ada apa namanya Ada imbal hasil Ada persetujuan dan seterusnya Jadi ini digital payment ini sangat mudah gitu Jadi teman-teman bisa install aplikasinya Kemudian dipraktekkan lah gitu Tapi harus hati-hati Jangan sekali-sekali install aplikasi yang belum jelas di Playstore Dan jangan klik link yang dikirimkan via SMS atau website atau email Jadi hati-hati di zaman digital seperti ini gitu ya Oke kalau tidak ada pertanyaan Terima kasih ya buat Ayu, Septiani, dan Adi yang sudah presentasi Dana dan OVO Jadi nanti rekaman kuliahnya ini kan saya upload di Youtube Karena mungkin ada beberapa teman yang belum bisa hadir Karena suatu masalah gitu atau kendala Mungkin sinyal atau kesibukan yang lain nanti biar bisa tetap ikut kuliah ya Minggu depan materi kita adalah Fintech yang bergerak di investasi ya Khususnya misalkan investasi reksadana Jadi di video di kelas sebelumnya itu sudah ada dari bareksa, bibit, tanam duit, ajaib, dan seterusnya Nanti teman-teman coba baca itu Nanti yang mau presentasi bisa disampaikan ke grup kelas ya Misalkan siapa yang mau presentasi Jadi kita akan bahas Berikutnya itu adalah fintech Fintech yang bergerak di platform investment atau investasi Jadi saya mohon nanti teman-teman yang belum presentasi Untuk tetap mau menyajikan pendapatnya ya Seperti Ayu dan Adi tadi Jadi nggak usah buat powerpoint Langsung presentasi lewat website dari fintechnya gitu Oke sampai disini ada pertanyaan dulu? Tidak Pak Oke kalau tidak ada Terima kasih banyak ya Kenapa Puja? Adi sudah jelas banget Pak Iya sudah jelas Jadi nanti agak lebih jelas bisa diminta transfer juga ya Seperti Ronan tadi ya Ya Pak boleh transfer Kayak jelas OVO Adi Pak Ya jadi itulah gue nanya teman ya Membantu kita saat kesulitan ya Aduh Ronan Ronan Ya nanti Ronan juga bisa Membantu Adi lah gitu Jadi Desainer style OVO juga nanti transfer gitu Oke terima kasih banyak ya Sudah berkenaan ikut kuliah Di hari ini Dari teman-teman kelas 3E Semoga bermanfaat ya Nanti kita ketemu minggu depan Di materi fintech yang bergerak di investasi Oke terima kasih banyak Bagi yang sudah bisa meninggalkan Google Meetnya ya Terima kasih Terima kasih Pak Terima kasih Pak